Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan kami bersama-sama mau bersatu untuk merenungkan firmanmu. Kiranya roh kudusmu memampukan kami agar kami bisa memahaminya. Dan akan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firmanmu juga dalam keseharian kami. Ini doa permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tema hari ini adalah Asuransi Jiwa dari Tuhan. Dan bacaan kita akan terambil dari Amsal 10 yang berpunyi demikian. Amsal, Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kevasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar. Tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kepenjingan menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan. Tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebel. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebel. Sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang mengentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila Taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Tetapi lidah percabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipe muslihat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setiap tahun banyak orang menghabiskan miliaran rupiah untuk asuransi jiwa. Dengan bayar asuransi setiap tahunnya, mereka percaya bahwa orang-orang terkasih mereka akan menerima uang jauh lebih banyak lagi. Ketika sang pemegang polis meninggal. Alkitab juga berbicara mengenai beberapa bentuk asuransi jiwa. Namun bukan seperti asuransi jiwa seperti yang kita kenal. Dalam Amsal pasal 10 ayat 3, Salomo menjelaskan sebuah prinsip yang dapat disebut sebagai asuransi jiwa dari Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menerita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Prinsipnya adalah orang benar akan baik-baik saja. Tetapi orang-orang fasik akan mengalami masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa orang jahat bisa berhasil. Bahkan beberapa orang yang amat jahat akan menjadi benar-benar makmur. Beberapa orang Kristen tetap hidup dalam kemiskinan. Mereka menghadapi masalah finansial seperti orang lain. Amsal pasal 10 ayat 3 mengajarkan kita. Bahwa apabila kita mengikuti ajaran Tuhan, kemungkinan kita untuk menikmati hidup menjadi cukup besar. Hikmat ini sejalan dengan akal sehat. Perlakukan orang lain dengan adil. Dan mereka kembali akan mau melakukan bisnis dengan kita. Jadilah jujur dan dapat dipercaya. Dan banyak orang akan menikmati bekerja bersama kita. Pedulikan orang lain yang sedang kurang beruntung. Dan orang lain kemungkinan besar akan menolong kita ketika kita dirundung masalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih malam hari ini kami diingatkan kembali bagaimana seharusnya hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Betul bahwa kami melihat ada orang-orang yang jahat bahkan amat jahat hidupnya makmur berhasil mengalami kesuksesan. Namun sesungguhnya pada akhirnya mereka akan menanggung segala apa yang menjadi konsekuensi perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan mereka akan masuk dalam kebinasan yang kekal. Ajalah kami Tuhan untuk percaya ketika kami hidup dalam kebenaran, hidup di dalam jalan Tuhan. Maka sebenarnya kami sedang mempersiapkan diri kami untuk dipimpin disertai diberkati oleh Tuhan. Bahkan jalan-jalan hidup kami menuju pada kebahagiaan dan kehidupan kekal. Tolong kami Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita tetap hidup jujur. Kita membangun kehidupan yang penuh dengan integritas. Dan kiranya kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita ditempatkan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.